Anda masih bersama kami di Liputan Amsiang, Saudara Tren Labubu membuat boneka yang satu ini banyak diincar, bahkan tak sedikit orang yang rela antri untuk mendapatkannya. Eits, tapi ada lho Labubu yang bisa dibawa pulang tanpa mesti repot-repot antri dan berebut. Di mana ya? Belakangan, media sosial tengah dihebohkan dengan tren boneka Labubu. Boneka unik ini mendadak viral usai dikenakan salah satu member grup K-pop Lisa Blackpink, tak terkecuali masyarakat 6-2. Begini potret antrian memburu Labubu beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau Labubu yang satu ini nggak perlu sampai antri, tak kalah lucu dan mengemaskan ya, padahal terbuat dari kue, fondan, dan buttercream. Nah, untuk proses pembuatan kue Labubu sebenarnya tak jauh berbeda dengan birthday cake pada umumnya. Telur dan gula dikocok hingga mengembang. Lalu ditambahkan susu, tepung terigu, baking powder, serta coklat bubuk. Tambahkan sedikit perasan lemon dan siap di oven. Nah, bagian paling teriki nih sebenarnya dalam proses mendekor. Butuh keterampilan dan ketelatenan supaya kuenya benar-benar mirip dengan karakter Labubu. Awal mula bikin kue Labubu ini memang terinspirasi dari orderan customer. Dan kebetulan memang Labubu ini kan lagi booming banget nih di mana-mana. Makanya waktu itu ada customer yang order untuk anaknya ulang tahun. Dan kebetulan kita bisa dan kita juga mikir, ah seru juga nih menantang gitu kan. Akhirnya kita kerjakan, baru setelah kuenya jadi, customer yang lain banyak yang lihat dan situlah banyak orderan. Wah, kalau udah semengemaskan ini, rasanya sayang ya untuk dibotong. Bisa dipesan secara online atau datang langsung ke tokonya yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Palembang. Harganya dibanderol Rp750.000. Anda tertarik? Muhammad Ardian Cia Putra, Pelopekan dari Palembang, Sumatera Selatan.